Pihak kepolisian menetapkan pria berinisial IS sebagai tersangka kasus pemenuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariyaman. Meski sudah ditetapkan menjadi tersangka, kini IS masih kuronan. Penetapan tersangka diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Padang Pariyaman, Ibtu A.A.R.I.G. pada minggu 15 September. Pelaku berinisial IS adalah warga Padang Pariyaman, saat ini tersangka masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian. IS sendiri dikenal keluarga korban karena sering lewat di depan rumahnya Kurnia. IS adalah pria yang sering nongkrong di dekat TKP. IS juga sempat bersama tiga rekannya di sekitar Musola kalau hujan deras pada Jumat 6 September, hari terjadinya pembunuhan. IS merupakan pemuda yang bereputasi buruk dikenal oleh warga. Ia dilaporkan sering mengganggu warga, bahkan sering terjadi pencurian. IS sendiri dilaporkan sudah dua kali masuk penjara. Sampai saat ini, pengejaran terhadap IS masih terus dilakukan. Pengejaran dilakukan dengan menyisir sejumlah titik di Negeri Gugwa, 2.11.6 Lingkong, Padang, Pariyaman. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.